Intro Halo, kembali lagi dengan saya Alpen Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang peninggalan sejarah Video ini akan memfokuskan pembahasan dari apa saja sih macam-macam peninggalan sejarah Terutama yang ada di Indonesia Peninggalan sejarah yang ada di Indonesia digolongkan menjadi tiga macam Yaitu bercorak Hindu, bercorak Buddha, dan juga bercorak Islam Yang pertama, kita akan membahas peninggalan sejarah bercorak Hindu Peninggalan sejarah bercorak Hindu yang pertama adalah prasasti Prasasti itu adalah piagam, tulisan, maupun dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama Biasanya prasasti itu ditulis di logam, batu, maupun daun lontar Selanjutnya ada arca Nah, arca ini biasanya mereplika wujud dari bentuk raja maupun tokoh yang berkuasa pada saat itu Hampir sama seperti patung pada umumnya Namun mungkin memiliki nilai dan juga kesulitan yang lebih tinggi Selanjutnya ada kitab dan karya sastra Nah, kitab atau karya sastra ini biasanya seputar tentang ajaran maupun kisah sejarah dari tokoh dan juga kerajaan pada saat itu Yang terakhir ada candi Dimana candi ini adalah bangunan yang bertujuan untuk memuliakan raja atau tokoh terkemuka yang telah wafat Biasanya di dalam candi ini tersimpan berbagai jenis benda Misalnya seperti batu akik, berbagai jenis logam, ataupun saji-sajian yang biasanya disebut dengan pripih Selanjutnya ada peninggalan sejarah bercorak Buddha Nah, peninggalan sejarah bercorak Buddha ini hampir sama dengan Hindu Karena kedua ajaran ini sama-sama berasal dari India Cuma perbedaannya Hindu duluan datang ke Indonesia lalu disusul oleh Buddha Prasasti dan candi adalah peninggalan sejarah dari Buddha yang paling mencolok Contoh prasasti yang ada di Indonesia misalnya seperti Prasasti Karang Tengah dari Kerajaan Mataram yang terletak di Jawa Tengah Lalu ada Prasasti Talang Tua dari Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang Untuk contoh candi yang ada di Indonesia misalnya seperti Candi Borobudur dari Kerajaan Mataram yang terletak di Jawa Tengah Selanjutnya kita ke peninggalan sejarah bercorak Islam Agama Islam itu sendiri masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi Penyebaran agama Islam dilakukan oleh ulama dan juga pedagang yang dari Arab, Persia, maupun Gujarat Lalu ada apa saja peninggalan sejarah yang bercorak Islam? Yang pertama ada masjid Nah masjid ini secara umumnya adalah tempat ibadah umat Islam Kenapa bisa masjid ini menjadi salah satu peninggalan sejarah yang bercorak Islam? Karena masjid ini secara utuhnya datang bersama-sama dengan ajaran agama Islam itu sendiri Jadi masjid itu adalah salah satu komponen yang ada di dalam ajaran agama Islam Yang kedua ada makam Nah makam ini juga dapat diartikan sebagai tempat bersemayamnya umat manusia yang telah meninggal Biasanya makam yang menjadi salah satu peninggalan sejarah yang bercorak Islam itu berbentuk seperti kubah masjid Makam juga dilengkapi dengan tembok ataupun gapura yang menghubungkan satu makam dengan makam lainnya atau kelompok-kelompok makam Yang ketiga ada istana Nah istana ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat dakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar kerajaan Selanjutnya ada seni ukir dan kaligrafi Seni ukir dan kaligrafi biasanya berupa tulisan Arab yang dihias sedemikian rupa menjadi lebih indah Seni ukir dan kaligrafi ini juga sekaligus menjadi sarana untuk menuangkan kreativitas seni pada seniman muslim Dan yang terakhir ada kesusastraan Kesusastraan biasanya diartikan sebagai kumpulan atau hal-hal yang berkenaan dengan sastra Kesusastraan pada zaman kerajaan Islam bisa dibilang sudah maju Karena kesusastraan pada zaman kerajaan Islam itu kebanyakan berkisah tentang cerita pelipurlara Cerita tentang membangkitkan semangat juang Ataupun hanya sekedar meramaikan pesta Segini dulu saja pembahasan kita tentang peninggalan sejarah yang ada di Indonesia Dimana ada yang bercorak Islam, Hindu maupun Buddha Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.